Selamat pagi anak-anak Nah, perkenalkan Nama Bapak Antor Manurung Bapak mengajar di Multimedia dan TKJ Nah, baik Sekarang kita mulai untuk Topik dasar Yaitu pertemuan pertama Komputer dan jaringan dasar Topiknya adalah melaksanakan K3LH di lingkungan kerja Nah, K3LH itu adalah Keselamatan untuk para pekerja Di sebuah perusahaan Nah, sebelum itu Nanti kalian akan menjawab soal ini Ya, ada Yang pertama Apa yang kalian ketahui mengenai komputer Kedua Apa yang kalian ketahui mengenai jaringan Ketiga Apa hubungan antara komputer dan jaringan Ya, itu pretest Berikutnya Satu Komputer Komputer adalah Seperangkat alat yang digunakan Untuk mengolah data Ya Dapat digunakan untuk Mempermudah pekerjaan manusia Nah Jadi Komputer itu fungsinya untuk Mempermudah manusia Dalam melakukan suatu pekerjaan Contohnya adalah Mengerjakan laporan Ya Mengerjakan laporan Di suatu perusahaan Kebanyakan Menggunakan Microsoft Office Ya Yaitu Excel Itulah salah satunya Jaringan 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 adalah Beberapa komputer yang saling terhubung Satu sama lain Untuk saling bertukar data Maupun informasi Ya Jaringan itu Iyalah Untuk Mempermudah juga Untuk mempermudah manusia Dalam melakukan Pertukaran data Dari komputer satu Ke komputer yang lain Contoh Di Sering itu Komputer itu dihubungkan Dalam jaringan LAN Ya LAN Local area network Contoh Komputernya ada empat Kita hubungkan Melalui Jaringan LAN Ya Komputer empat Kita tambah satu lagi Printer Ya Jika kita hubungkan Komputer satu Dua Tiga Dan empat Di Di sebuah LAN Yaitu Dengan alat Bantu hub Ya Hub itu untuk Menggabungkan Beberapa Komputer Nah Ya Jadi Tadi kan ada satu printer Nah Printer itu juga kita Hubungkan Ke komputer Bukan Ke empat Komputer itu Kita hubungkan Ke satu aja Nah Di Kita buat satu Yang terhubung Ke Printer Komputernya Kita install Dan kita sharingkan Itu juga Mempermudah Jadi Tidak perlu Harus Empat komputer Harus empat Printer Tidak Tidak perlu ya Nah itu dia Selanjutnya Jaringan Merupakan Gabungan Beberapa Komputer Yang saling Berhubungan Sama-sama Lain Sebuah jaringan Itu harus Ada lebih dari Satu Komputer Ya Tadi yang Mbak bilang Oke Masuk kita ya Ke Topik Menerapkan Kesehatan Keselamatan Keamanan Kerja Dan Lingkungan Hidup Itulah K3LH Di Dalam Bidang Komputer Dan Jaringan Tujuan Tujuan Kita mempelajari Ini adalah Dapat Memahami Prinsip Dari K3LH Kedua Dapat Memahami Prosedur Dari K3LH Ketiga Dapat Mengimplementasikan Prinsip K3LH Dalam Lingkungan Kerja Atau Bidang IT Komputer Ya Apa itu K3LH Merupakan Program Mengenai Aturan Atau Standar Dari Kesehatan Keselamatan Dan Keamanan Kerja Dalam Lingkungan Kerja Contoh K3LH Dalam Lingkungan Kerja Pabrik Industri Komputer Dan Masih Banyak Lagi Bidang Kerja Lainnya Itu Contohnya Ya Tujuan Dari K3LH Satu Menjaga Kesehatan Seseorang Saat Dan Sesudah Melakukan Kerja Kedua Memberikan Keamanan Pada Seseorang Ketiga Berada Pada Lingkungan Kerja Ketiga Melindungi Seseorang Atas Hak Keselamatannya Dalam Melakukan Pekerjaan Keempat Menjamin Keselamatan Pekerja Atau Pengguna Lain Yang Berada Di Lingkungan Kerja Yang Sama Ya Prinsip Prinsip K3LH Dalam Penggunaan Komputer Posisi Duduk Yang Benar Nah Posisi Duduk Yang Benar Adalah Seperti Ini Ya Oke Posisi Duduk Yang Benar Adalah Seperti Ini Nah Ini Ya Ini Dia Contoh Contohnya Jadi Kalau Seperti Ini Posisi Sikutnya Ya Salah Oke Jadi Ini Yang Benar Ya Ini Yang Benar Posisi Dalam Memegang Mus Ya Memegang Mus Seperti Ini Salah Ini Juga Salah Ya Salah Oke Lalu Yang Benar Adalah Ini Ya Perbedaannya Ini Kemari Telapak Tangannya Terlalu Kedalam Mus Ini Dia Di Pinggiran Mus Ya Ini Dia Salah Jarinya Jarinya Tidak Seperti Ini Dan Tidak Seperti Ini Juga Jadi Yang Betul Adalah Tiga Ya Yang Telunjuk Sebelah Kanan Yang Jari Tengah Itu Di Bagian Scroll Jadi Yang Sebelah Kiri Jari Manis Itu Bagian Klik Kanan Ya Posisi Keyboard Tangan Tangan Dalam Posis Keyboard Adalah Yang Benar Seperti Ini Jadi Tangan Itu Harus Di Tangan Kiri Itu Seperti Ini Dia Ini Juga Seperti Itu Jadi Jempol Kiri Dan Jempol Kanan Itu Harus Berada Di Spasi Ya Spasi Oke Jadi Seperti Ini Posisinya Dan Pada Saat Mengitik Dia Harus Seperti Ini Ya Posisi Seperti Ini Salah Ini Juga Salah Tidak Juga Seperti Ini Selanjutnya Posisi Penglihatan Ke Layar Monitor Atau Ke Layar Komputer Ya Minimal Dia 45 cm Ya Maksimal 70 cm Jadi Jangan Terlalu Dekat Dan Jangan Terlalu Jauh Jadi Yang Benar Adalah Seperti Ini Anak Anak Seperti Ini Selanjutnya Posisi Duduk Yang Salah Oke Posisi Duduk Yang Salah Adalah Ini Salah Janganlah Pulanya Kalian Seperti Ini Sering Kita Lakukan Kan Lalu Tidur Tidak Boleh Ini Bisa Lagi Oke Salah Jadi Selanjutnya Manfaat K3 LH Manfaatnya Adalah Satu Melindungi Tenaga Kerja Atas Hak Keselamatannya Dalam Melakukan Pekerjaan Untuk Kesejestraan Hidup Dan Meningkatkan Produksi Dan Produktivitas Nasional Kedua Menjamin Keselamatan Setiap Orang Lain Yang Berada Di Tempat Kerja Tersebut Ketiga Memelihara Sumber Produksi Agar Dapat Digunakan Secara Aman Dan Efesien Ya Keempat Menjaga Agar Tubuh Tetap Sehat Selanjutnya Kita Postes Selanjutnya Pelajari Mengenai Komputer Hardware Software Dan Brandware Beserta Komponen Komponen Terima Kasih Semangat Untuk Pelajar Meskipun Kita Tidak Pertatap Muka Bapak Yakin Kalian Orang Yang Luar Biasa Dan Sangat Kreatif Pergunakan Kotamu Sebaik Baik Mungkin Oke Jangan Main Game